Audio Tune, mempersembahkan audiobook novel, suamiku ternyata seorang presdir, yang ditulis oleh autor Pichisan Imun, pengisi suara, Eve, bagian 49, membuang permata yang kotor, selamat mendengarkan. Di siang hari sebelumnya, di saat yang sama, ketika Kinar tengah melakukan pengecekan kandungannya di salah satu rumah sakit bersama Dayo, Sekretaris Ivan masih setia berdiri di belakang tuannya, yang tengah berdiri lama, bahkan hampir satu jam lamanya tanpa berbuat apapun, menatap kosong ke sebuah danau di salah satu taman yang cukup terkenal di kota Amsterdam. Di mana orang sekitar menyebutnya dengan nama Vondelpark, yang terletak di Old Zooey, atau lama selatan distrik Amsterdam, di barat kota Museum Square. Dengan kedua tangan di belakang, pria itu hanya melamut, hingga sebuah daun maple terjatuh mengenai kepalanya. Leon meraih daun itu, merah jengang. Leon tersenyum tipis, sementara Sekretaris Ivan tidak mengerti maksudnya. Sudah lebih dari seminggu Leona tidak berbicara dengannya, sebenarnya tidak hanya dengannya, ia bahkan dingin dengan siapapun. Makanya saat tadi dia membuka suara, Ivan sedikit senang. Leona, panggilan seseorang sehingga membuat Ivan langsung menoleh, dan secepatnya mendekati wanita tersebut. Sementara Leona hanya diam saja tanpa menoleh sedikit pun. Apa yang Anda lakukan di sini, Dona Fiona? Bukankah saya sudah memerintahkanmu untuk kembali ke Indonesia? Aku hanya ingin berbicara pada Tuanmu, bukan kau Sekretaris Ivan? Menatap Ivan dengan aroga. Tersenyum-senyum. Apapun itu, Anda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mendekati Tuan Leona. Hei, dengar aku ya. Tuan Baskara itu sudah memberikanku restu. Bahkan ia memintaku untuk mengajaknya pergi. Jadi menyingkirlah kau. Saya tidak yakin, karena Tuan muda pasti akan menolak itu. Jadi pergi saja sana. Menolak? Tuan Ivan, kau ini benar-benar ya? Kita itu sudah janjian. Leon itu menungguku. Anda terlalu percaya diri ya, Dona. Ivan tersenyum sini. Ivan? Iya, Tuan. Aku kesini karena menunggunya. Apa? Ivan menatap Fiona yang sudah tersenyum penuh kemenangan ke arah Sekretaris Ivan. Lalu menabrakkan bahunya ke bahu Ivan sembari melewatinya. Maaf, Honey. Kau pasti menunggu lama, kan? Mengecup pipi Leona dan pria itu hanya diam saja. Masih menatap lurus ke arah danau. Bahkan saat Fiona melengkarkan lengannya, dia sama sekali tak memberontak. Kau bisa pergi dulu, Ivan. Ada apa ini? Apa Tuan muda mulai goya? Ivan? Ia, Tuan. Saya akan pergi. Ivan membungkuk lalu melenggang pergi. Ah, danau yang indah. Takus sangka kau benar-benar datang. Uh, senangnya. Menggandeng tangan Leon lalu membawanya ke sebuah bangku taman. Guna mengajaknya duduk. Gadis itu masih bergelayut manja di lengan kekar Leona dengan kepala ia sandarkan di bahu pria itu. Rindu. Yang seperti ini aku rindu. Seharusnya dari kemarin-kemarin, kan? Kau tahu betapa aku mencintaimu dulu. Fiona tersenyum. Aku tahu itu, honey. Dan kau tahu seberapa hancur diriku dulu? Tanya Leon yang tiba-tiba. Aku bahkan sampai tidak ingin melakukan apapun. Karena bagiku tidak ada yang membuatku bahagia selain kedatanganmu kembali. Hmm, sangat tahu sayang. Itu sebabnya aku kembali. Fiona merasa senang karena Leon kembali mengingat perasaannya dulu padanya. Aku bahkan berpikir kau adalah wanita paling sempurna dalam hidupku. Itu kenapa aku merasa tidak berselera lagi untuk mencintai setelahnya. Sambung Leon tersebari menoleh ke arahnya. Dan saat kau kembali lagi ke sini. Kau tahu apa yang aku lihat dari dirimu? Fiona pun semakin mempererat pegangannya. Kau tahu jauh berbeda dari sebuah asbak. Yang siap menerima abu dari setiap puntung roko milik semua orang. Mendengar itu Fiona membulatkan bola matanya. Ia pun mengangkat kepalanya. Dan kau tahu. Aku paling tidak suka sesuatu yang dipakai bersama. Seperti dirimu. Mendorong bahu Fiona dengan jari telunjuknya. Lalu mengibaskan pakaiannya sendiri. Leon, apa kau tidak bisa memaafkanku? Aku sudah kembali, Leon. Kau bilang kau sampai hancur karena kehilanganku, kan? Sekarang aku di sisimu. Dan tidak akan pernah berpaling lagi darimu. Leon tersenyum sinis. Taukah, sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah bisa dimaafkan. Adalah ketika engkau menduakan cinta pasanganmu. Berselingkuh. Guna mengejar kebahagiaan yang hina melisam orang lain. Fiona menitikan air matanya. Leon, aku sudah bilang aku menyesali itu. Dari ternyata bukan pria yang baik. Dia selalu menyiksa aku secara fisik. Tolong terima aku kembali, sayang. Fiona meraih tangan Leon. Tidak perlu kau menceritakan penderitaanmu selama bersamanya. Karena aku juga tidak ibak kepadamu. Leon, kumohon. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, Leon. Leon tersenyum sinis. Kau ingat saat aku membohon sepertinya di hadapamu dulu? Leon melepaskan tangan Fiona. Fiona mengingat ke masa lalu. Masa di mana Leon dihajar habis-habisan oleh Dari. Karena tak kunjung melepaskan tangannya. Sementara Leon sendiri tak sekalipun menghajar balik Dari. Leon, aku tahu aku salah. Aku hanya jengah karena kau terlalu sibuk pada saat itu. Fiona bernada merenging. Sampai saat ini aku juga masih sibuk. Bahkan lebih daripada saat masih bersamamu dulu. Fiona mengusap air matanya. Kali ini aku akan mengerti, Leon. Sungguh. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak akan bermain di belakangmu lagi. Aku janji, Leon. Meraih tangan Leon lagi. Dan menggenggamnya erat. Kau yang mau bermain di belakang itu adalah hakmu. Dan hakmu adalah melepaskan permata kotor seperti dirimu. Leon melepaskan tangan Fiona. Kau tahu kan? Dari adalah temanku juga walaupun tidak begitu akrab. Namun kau tetap bersamanya. Leon. Fiona anak meraih lengan Leon lagi. Namun ditepisnya dengan cepat. Berhentilah memanggil nama aku. Seharusnya kau sadar, Ryo. Pengkhianatan yang paling menyakitkan itu malah justru bukan datang dari seorang musuh. Namun dari temanmu sendiri. Di luar sana ada banyak pria. Namun kenapa kau harus memilih dari? Aku menyesal, sayang. Sungguh aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku janji, Leon. Kau harus bisa melakukan itu. Dan menjalinnya semuanya dari awal. Miris. Wanita hangun seperti dirimu. Harus mengaih sebuah sampah yang sudah kau buang. Dan bahkan kau ludahi dulu. Fiona semakin terisak. Ia benar-benar tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kini Leon pun beranjak. Kurasa pembicaraan ini cukup untuk membuatmu sadar. Dan berhenti mendekatiku lagi. Apalagi berusaha untuk kembali. Karena aku sudah memiliki berli yang paling indah dalam hidupku. Yaitu Kinara. Istri tercintaku. Dan yang perlu selalu kau ingat, Ryo. Bahwa sanggit. Kesetiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkelas. Jika kau mencoba untuk selingkuh. Berarti kau hanya kelas rendahan. Tidak lebih dari itu. Leon membenahi jahasnya. Lalu melenggang pergi meninggalkan Fiona. Yang masih terisak sendiri di sana. Dengan kedua tangan yang terkepal akibat rasa geram yang teramat. Dan rasa tak terima karena posisinya di hati Leon bisa digantikan oleh gadis rendah Kinara. Sesaat setelah Leonat menjauh. Ia pun meraih telepon genggamnya. Dan menelpon seseorang. Ini aku. Aku ingin kau hancurkan Kinara sekarang juga. Aku tidak mau tahu. Fiona mematikan ponselnya. Satu hal yang perlu kau tahu, Leon. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu. Maka wanita itu juga tidak boleh mendapatkanmu. Bersama. Bersama. Tidak. Tidak.